oke mas bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita kedatangan pasien lagi pada video kali ini kita mau bikin video cara ngatasi bunyi kemelitik kemelitik kecil ya disini ini motor vega jet air vega air atau vega jet air sama pnp dan ini sudah saya bongkar tadi habis ganti motor ini kurang bertenaga ya habis saya ganti ini disini perangkat semua disini kalau untuk vega jet air dia kodenya ini mas bro ya 5D kalau untuk kawan kawan oh sebelumnya saya ingatkan kembali untuk kalian penonton baru dan penonton lama selamat datang di channel pecah klasik dan tentunya saya ucapkan untuk kalian penonton baru dan subscriber baru jangan lupa untuk klik like dan subscribe ada disini dan untuk penonton lama selamat datang kembali di videonya ini kita bahas lagi vega jet air ya oke dan untuk kembali lagi videonya itu adalah untuk vega jet air itu kodenya 5D 9 E66 11 strip 10 ini ya kodenya ini adalah produk ganda atau mangkoknya kita ganti saya ganti tadi satu set saya ganti ini untuk kawan-kawan yang bertanya untuk mangkoknya ini harga 300 ya 300 ribu itu hanya mangkok saja 300 ribu ini yang lama ini yang KW KW entah KW berapa ini harganya ini sekitar 170 dia bunyi dengung kalau yang 170an 100 ke atas itu masih dengung karena dia giginya ini gak presisi ya dan saya ganti lagi tadi itu adalah apanya ini dia mangkok selongsong pada produk kopling dia aus dan saya ganti tadi juga agak sedikit rubah di tengahnya oblak sih cuman dia gak gak parah kalau yang ini parah banget saya amplas tadi yang tengahnya karena sudah parah nih kan sudah kemakan dan yang luar juga udah aus oke dua part kita sudah kita review dan terutama bentengannya ini pecah ternyata mas guru karena subscriber kita ini pantas ngeluh kalau diengkol selalu sloth dan dimasukkan gigi kadang langsung jedak gitu maju ini ya perubentengannya sekarang untuk Yamaha Jupiter Jet Vega untuk pokoknya kelas-kelas Yamaha untuk motor bebek yang seperti ini dia tidak pakai besi dia pasti plastik entah untuk apa Yamaha saya juga tidak tahu ya ini untuk Yamaha untuk Yamaha kenapa kok bisa pakai plastik ini bentengannya gimana ini dimohon saya untuk bertanya yang lainnya pakai besi ya kok ini kita pakai plastik oke part ini harus ganti ya karena ini pecah ini sudah kita ganti yang terakhir itu adalah kampasnya terutama ya ini sudah tebal masih tebal cuma dia sudah rompal-rompal seperti ini tidak layak ya mas bro kita ganti aja ini kampas rodo gandanya jadi satu dua tiga empat empat perangkat kita ganti agar motor lebih bertenaga ini masukkan lagi buat sebu tadang selanjutnya atau udah rilis aja dan ini saya mau review lagi cara atasin motor kemelitik ini sepertinya bautnya baut clapnya ini udah dual saya mau ganti oke jadi seperti ini suaranya nah disini mas bro ada suara kemelitik sedikit aja sih ada suara sedikit kemelitik disini jadi agak risih gitu ya jadi agak risih sedikit disini oke kita bongkar aja kita ganti baut clapnya ini ini kayaknya baut clapnya doll oke jadi tonton terus videonya jangan lupa untuk klik dan subscribe mas bro oh iya tadi lupa part yang kelima ini ya produ koplingnya produ kampas produ koplingnya ganti kepingnya kita pertama kita bongkar dulu ini mas bro ini kita bongkar ya pakai kunci 24 untuk tutup headnya kita lepas pakai lap dulu ya mas bro kita akan bersih kita cari aja ini yang atas kayaknya ini kalau bener kencang sini yang atas kenapa dia bisa kenur bukan juga yang bawah ini kalau ini sudah hitam ini kita buang aja oh ini yang bawah mas bro yang gini kita cari selanya aja yang bunyi kita putar lagi kita cari selayang bunyi aja nah ini hati 8 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Oke sepertinya ini bautnya gak jadi diganti ya Karena yang atasnya ternyata masih kenceng Kemarin kiraku ini masih kendor Kemarin soalnya dibongkar Cuman gak saya masukin konten Karena ini kendor ini Yang bawah udah saya ganti putih ini sudah beres sehingga kita hidupin Oke coba kita pasang-pasang semua kalau kita lapin dulu ya pakai silsil ini jangan dilem ya karena kalau dilem biasanya malah bocor dia terutama kan silnya ini masih Oke makanya kita lap aja oke Mas Bro kita skip aja ya udah dipasang Oke jadi seperti itu ya udah sip mantap tinggal pasang-pasang bodi aja selesai tinggal kita peker-peker ataupun test drive Oke jadi seperti itu silahkan cek aja untuk motor-motor kalian yang kelapnya kendor atas bawah bongkari aja nggak apa-apa kalau ingin sambil mencoba bongkar cuman usahakan posisinya itu kita buka dulu ya kita pakai tangan aja pakai kain biasa kita pakai buka dulu uji 24 ini kelap atas bawah kita cek pakai tangan kalau ada yang kendor presisikan dulu posisi top Oke seperti itu caranya jangan triknya kalau kawan-kawan ingin menghemat dana untuk agar tidak bisa tidak ke bengkel jadi mantap ya ya ya